Intro Pesek dual memory yang terjadi ketika Jaset-jaset yang pernah diguburkan disini Kalo di Erangi Pong itu Masuk kesini sekitar 42 hingga 43 Tetapi justru korban ada dari dua sisi Sisi peribumi dan juga dari sisi kompani sendiri Tetapi itu bisa menyerupakan siapa saja yang ada disini Bahkan bisa merubah wujud menjadi saya, bisa merubah wujud menjadi Mas Deh, menjadi kameramen, bisa menjadi pekerja pegawai yang ada di sini juga. Sehingga kadang kalau saya tangkap ada sipsip malam yang kadang menyerupakan diri. Mulai dari zaman dahulu, kalau kita mau sungkep memang harus pakai ritualnya kayak gitu Mas. Jadi kita nggak punya maksud kok kita bawa sesajen buat, oh kalau orang Jawa katanya mau ngasih sebangsa setan apa, kita itu tidak punya pikiran kayak gitu, sama sekali tidak. Ketika melakukan acara tersebut, itu tidak lantas belur beliau entitas gaep yang ada di sini itu yang berinteraksi. Tetapi yang saya tangkap adalah ada beberapa praktisi yang waktu itu ketika tidak terjadi kerasukan atau medonisasi, bisa disisirkan dari beberapa kudam atau korin bawaannya. Dan ini seolah-olah terkadang melihatnya kesana, menghadapinya kesana. Saya diteritain sih Mas, jadi di sini ada sosok ini, kakek-kakek gitu ya. Kalau di alas R dulu kan enek-enek ya, di sini kakek-kakek, itu kadang bawa pikiran. Terima kasih sudah menonton!